Intro Ya, halo, jumpa lagi dengan FT Channel Di video kali ini Saya mau ngebahas soal Solar Home System Ya, tepatnya yang saya pasang Di rumah saya sendiri Di mana tempat kita membuat video ini Kalau yang kemarin Kita sudah pernah membahas soal Solar Home System Di mana ada panel 3000W Dengan sistem otomatis Solar Home System Dan ada yang bertanya Bagaimana cara pemasangannya Di rumah, di aplikasikan di rumah Dan juga banyak sekali Yang menanyakan bahwa Apakah sudah diuji Menggunakan beban-beban berat Seperti induktif ya Beban-beban berat induktif Misalnya Kipas angin, pompai, AC, kulkas, busi cuci dan sebagainya Ya, pertanyaan-pertanyaan itu Tentunya juga akan sekaligus kita bahas Di video kita kali ini Jadi Tonton sampai habis Dan jangan lupa di subscribe channel ini Untuk membangun bersama channel ini Karena tentunya hubungan dari teman-teman sekalian Sangat membantu kita untuk mengembangkan channel ini Menjadi yang lebih baik lagi Oke, langsung saja kita lihat videonya Ya, saat ini kita ada di atap Di sini kita lihat Ada tepatnya 4 buah Solar panel Tipe mono Dimana masing-masing kapasitas Per panelnya itu adalah 200 WP Jadi Saat ini yang terpasang adalah Sebesar 800 WP Atau 800 WP Dimana artinya Pada saat Matahari trik-triknya itu Atau sekitar jam 12 Ke jam 1 itu Maksimal Dapat menghasilkan Listrik sebesar 800 WP Kalau Panas mataharinya itu sedang-sedang Tidak sampai dengan 800 WP Jadi itu adalah Maksud dari WP Atau WP Puncak Ya, seperti itu Dengan tegangan itu Di kisaran 35 V Sampai dengan 40 V Ya, seperti itu ya Oke Dari sini kita akan lanjut Ke bagian selanjutnya Yaitu di bagian inverter Dan kontrolernya Oke Kita ada di bagian inverternya Dan baterai serta kontrolernya Disini yang pertama sekali Saya akan jelaskan Saya menggunakan Empat buah baterai Dua sebelah sini Dua yang sebelah sini Dimana Baterai ini berkapasitas 190 AH 12 V Buatan Eropa Ya Buatan Eropa Jenis VRL A Ini dia atasnya Dimana keempat Aki ini Saya paralelkan Agar tegangannya Tetap menjadi 12 V Dengan kapasitas Hampir 800 AH Ya Karena kapasitasnya 190 Berarti Sekitar 760 Amper Jam Kemudian disini Saya menggunakan Inverter Merek Sewer Dengan Kapasitas 2000 Watt Kemudian disini Saya menggunakan Solar Charger Controlling MPPT Kapasitas 100 Amper Merek Sewer juga Jadi kedua Barang ini Memiliki Merek yang sama Sama-sama Sewer ya Kemudian Sebelah sini Adalah Controller Otomatisnya Ya Controller ini Sudah sistem Semi-Hybrid Ya Semi-Hybrid Perbedaannya Dengan Full-Hybrid Adalah Tidak bisa Export-Import Jadi ini Kelebihan Beban Kelebihan Listrik Yang dihasilkan oleh Sora Panel Akan disimpan Kedalam baterai Yang kapasitas besar ini Jadi ini Kita Sebut Semi-Hybrid Nah Perbedaannya Apa Nanti Akan kita Jelaskan Di Video Selanjutnya Jadi Yang pertama Sekali Saya akan Jelaskan Bahwa Ini adalah Indikator Daripada Inverter Kemudian Ini PLN Padang Saat ini Kemudian Disini Adalah Tegangan Baterainya Ini Output Daripada Inverter Seperti itu Yang ini Adalah Wattmeter Yang dipakai Untuk Mengukur Daripada Beban Inverter Kemudian Yang ini Adalah Yang dipakai Untuk Beban PLN Seperti itu Ya Disini Bisa Kita Lihat Bahwa Saat ini Ampernya Watt terpakai 462 Watt Ya Kemudian Itu KWH total Yang sudah Dihasilkan Adalah 333 KWH Kemudian Ini Tegangannya 231 Volt Dan Amper Terbaca Bentuk Beban 2,1 Amper Kemudian Ini Untuk PLN Dimana KWH Sudah Terpakai 187 Tegangan Terbaca 234 Volt Arusnya Tidak Ada Karena Tidak Dipakai Kemudian Disini Wattnya Juga Tidak Ada Karena Tidak Dipakai Beban Oke Seperti itu Ya Kita Lihat Disini Ada Tombol Dua Arah Kiri Dan Kanan Kalau Kita Putar Kiri Dimana Fungsinya Adalah Inverter Utama Dan PLN Sebagai Backup Jadi Ketika Matahari Sudah Redup Kemudian Energi Yang Tersimpan Di Batere Sudah Mulai Habis Maka Controller Ini Akan Otomatis Mematikan Inverter Dan Mengalirkan Atau Mengover Listrik Dari PLN Ke Rumah Jadi PLN Justru Sebagai Backup Disini Kemudian Kalau Kita Putar Kekiri Kita Lihat Ya Seperti Itu PLN Menyala Inverter Padam Artinya Kalau Posisi Seperti Ini Adalah Fungsi Ketika Mesim Hujan Atau Mendung Mendung Terus Sehingga Supply Dari Matahari Berkurang Jadi Kita Bisa Fungsikan Kesini Nah Ketika PLN Padam Maka Listrik Inverter Baru Akan Dinyalakan Jadi Inverter Sebagai Backup Jadi Ini Fungsinya Kebalikan Daripada Yang Pertama Tadi Ya Seperti Itu Jadi Controller Ini Sangat Sangat Efektif Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Bisa Kita Kondisikan Kalau Kita Kekiri Itu Artinya Menggunakan Inverter Sebagai Utama PLN Sebagai Backup Itu Dalam Kondisi Yang Matahari Selalu Trick Kemudian Ketika Matahari Sering Mendung Atau Musum Hujan Dan PLN Sering Padam Kita Fungsikan Ke Kanan Dimana Energi Matahari Sebagai Backup Karena Yang Dihasilkan Matahari Sangat Sedikit Jadi Kita Fungsikan Sebagai Backup Dan PLN Sebagai Utama Jaga-jaga Kalau Hujan PLN Pada 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 Maka Otomatis Di Backup Oleh Inverter Oke Semua Fitur Sudah Ada Di Controller Ini Kita Lihat Apa Saja Kontrollenya Ada Di Belakang Oke Kemudian Kita Akan Tes Kemampuan Daripada Inverter Ini Ya Inverter Ini Baru Saja Sebenarnya Kita Pasang Belum Lama Sehingga Daya Yang Dihasilkan Masih Terbaca Sebesar 33,9 KW Dalam Waktu Beberapa Hari Saja Sekitar Satu Mingguan Oke Ini Kita Menggunakan Listrik Daripada Inverter Dengan Kapasitas Inverter 2000 Watt Dengan Solar Charging 100 Amper MPPT Kita Akan Lihat Disini Ya Saat Ini Listrik Yang Dihasilkan Dari Solar Panel Sebesar 216 217 Watt Dimana Jamnya Masih Jam Setengah Sembilan Sudah Menghasilkan Sekitar 25% Dari Total Watt Seperti Itu Oke Kita Lanjut Ke rumah Nah Supaya Lebih Real Disini Ada Meterannya Sebesar MCV 6 Amper Atau Daya 1300 Watt Saya Akan Matikan Saja Biar Real Jadi Tidak Ada Yang Bertanya Bertanya Lagi Karena Netizen Itu Banyak Pertanyaannya Dan Disini Sudah Kita Pastikan Bahwa Indikator Dari Pada PLN Padang Yang Menyala Hanya Inverter Ya Oke Kita Lihat Di rumah Ini Dia Tepatnya Di kamar Utama Kamar Satu Kita Akan Coba Menyalakan AC Tuh AC Bisa Menyala Ya Kita Lihat Bagian Outdoor Apakah Menyala Juga Kita Lihat Kipasnya Berputar Ya Di Halo Guys Ya Itu Istri Saya Kemudian Disini Ada Perangkat Komputer Kita Masih Menyala Ya Itu Kemudian Disini Kita Ada Kulkas Yang Menyala Ya Menyala Kulkasnya Kulkas Ini Kulkas Dua Pintu Kemudian Kita Ada Disini Mesin Cuci Kita Coba Nyalakan Menyala Juga Dan Kita Kita Juga Ada Kipas Angin Kita Akan Coba Nyalakan Maksimal Kipas Kipas Menyala Tidak Ada Suara Dengung Apapun Kita Akan Coba Menyalakan TV 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 55 Inci Normal Kita Akan Nyalakan Audio Power Tidak Dengaran Ada Empat Buat Speaker Dan Satu Subwoofer Semuanya Dalam Keadaan Menyala Kipas Juga Masih Menyala AC Juga Masih Menyala Disini Kita Lihat PLN Juga Masih Padang Masih Padang Sini Kita Masih Menggunakan Inverter Oke Semoga Video ini Dapat Menjawab Rasa Haus Dari Para Pemirsa Sekalian Yang Penasaran Selalu Dengan Inverter Merek Suwer Sini Kita Menggunakan 2000 Grex Suwer Oke Sedikit Gerah Panas Karena Kita Manjat Ke Atas Atas Jadi Gimana Video Kita Yang Baru Saja Kita Buat Jadi Itu Semua Tadi Adalah Hasil Dari Dari Pada Matahari Dimana Sudah Kita Padangkan Juga PLN Dan Sudah Kita Coba Menggunakan Beban Beban Berat Sementara Kipas AC Mesin Cuci Juga Kukas Sekali Menyala Sekaligus Dengan Dari Inverter Yang Hanya 2000 bisa menyala dengan normal untuk spesifikasi tadi kita menggunakan AC setengah PK atau sekitar 400W sampai 450W kemudian kita menggunakan mesin cuci kemudian kita juga menggunakan kulkas dua pintu, dayanya sekitar 250W kemudian kita menggunakan perangkat komputer ini ini bukan komputer biasa, kita menggunakan power supply susah 650W ini masih dalam keadaan stand by, belum bekerja kalau sudah bekerja, warnanya juga tinggi kemudian kita juga menggunakan kipas angin kipas angin kita pasang dalam keadaan full speed nyalur dengan normal tidak ada dukung sama sekali dan inverter yang kita gunakan adalah sewer 2000W untuk menyuplai seluruh peralatan listrik di rumah yang berdaya PLN sebesar 1300W jangan jangan coba inverter merek lain dengan kapasitas 2000W untuk buat-buat seperti itu saya akan berdaya kom kalau bukan merek sewer karena saya pastikan inverter Anda akan rusak walaupun inverter itu sudah pure sine wave tapi kalau bukan merek sewer jangan coba coba tapi kalau tidak percaya boleh misalnya Anda mau coba merek TDE dengan gore kuat dengan kubat-kubat yang saya pakai tadi ada AC ada kulkas dua pintu ada musim cuci ada komputer ada kipas angin ada TV kemudian ada sound system kemudian ada beberapa unit lampu semuanya yang nyalak sekaligus saya pastikan inverter Anda akan rusak jika tidak menggunakan merek suar oke saya akhiri video ini semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah kepercayaan Anda kepada FT Channel karena harga sekali lagi harga tidak membohongi kualitas ada harga ada kualitas kenapa kita jual ada yang bertanya kenapa produk yang dijual FT Channel itu mahal kenapa merek SWORD juga importer nya mahal padahal merek lain dengan kapasitas yang sama dan juga sudah diusai duit itu jual jauh lebih murah sudah kita coba di video ini sudah kita buktikan kemampuannya jadi cara yang ditanya kenapa kemudian di video ini kita langsung membahas dua buah intian yang pertama adalah solar room system kemudian tentang kemampuan dari inverter seperti itu jika ada pertanyaan seputar video ini bisa tinggalkan komentar di kolom di bawah video ini atau jika ada yang ingin mengesan paket solar room system seperti yang saya buat bisa hubung kita whatsapp di nomor di pojok kiri ini akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video kita ini semoga bermanfaat jika ada yang kurang berkenan atau ada hal yang ingin ditanyakan atau kita tampilkan di video berikutnya misalnya ada pemirsa yang menonton video di channel youtube lain dan ingin kita untuk coba memberikan komentar semacam reaction kita juga bisa silahkan tambahkan komentar di kolom video ini kita akan buat videonya oke terima kasih sampai jumpa